Allahumma rahmna bilqur'an Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Para pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah SWT Mari kita belajar lanjutan dari surah Az-Zal-Zalah Tetapi kita baca dulu dari atas A'udzubillahiminasyayutanirrajim Bismillahirrahmanirrahim إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا يَوْمَئِذٍ يَسْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتً لِيُرَوْ أَعْمَالَهُمْ Kita bahas yang ayat ke-7 dan ke-8 فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُمْ Perhatikan di sini ada Ini bacaan Sama dengan yang sini Ini juga Karena apa? Ini Jadi Itu hurufnya ada empat Ini salah satunya adalah Jadi bacanya bukan Tetapi bacanya masuk Menuhnya tidak terbaca فَمَنْ يَعْمَلْ Begitu Jadi berdengung Dua-tiga harokat فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُمْ Nah di sini juga ada Tanwin Bertemu Khok Ini namanya Hurufnya Izhar Khok itu hurufnya Izhar Jadi Tanwin bertemu Khok Ini tidak berdengung Kebalikannya ini Kalau ini berdengung Ini tidak Jadi cara bacanya فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُمْ Begitu Perhatikan di sini Ini Tanwin Bertemu dengan Ya Itu bacaan Itu gom Sama dengan sini Ini juga begitu Tanwin bertemu Ya Bacaan Idgom Bikun Ini juga begitu Tanwin bertemu Ya Idgom Bikun Ini juga begitu Tanwin bertemu Ya Idgom Bikun Jadi bacanya Masuk خَيْرَيْرَيْا يَرَهُمْ Bukan Ya bagus, kita lanjut di ayat yang terakhir yaitu ayat 8, sekali lagi ayat itu dari bawah ke atas, ini ayat berapa, ini ayat 7 ini, bukan ayat 6, tapi ayat, coba kita baca di ayat yang ke delapan Perhatikan, nun sukun bertemu ya, sama dengan ini, jadi ini bacanya idgum bigunna Perhatikan disini, nun sukun bertemu ya, ini juga idgum bigunna, sama dengan ini Jadi bacanya harus berdengung, nunnya tidak terbaca karena idgum, yaitu masuk ke huruf ya Begitu, bukan waman ya, tidak Begitu Ini huruf ayin, jadi kendor Ya, betul Jadi disini, nun sukun bertemu dengan huruf ya, itu dibaca idgum bigunna Artinya apa, yaitu berdengung Jadi, waman ya'mal Nah, idgum bigunna itu hurufnya ada 4, termasuk ini ya, huruf ya, kemudian nun, mim, waw, itu yang dibaca berdengung Waman ya'mal Ya, perhatikan disini, ini juga ada tanwin bertemu shin Ini namanya ikhfa hakiki Jadi, bacaannya samar disertai berdengung Bukan hanya tanwin, tapi nun sukun juga bertemu shin, itu samar dan berdengung Contohnya seperti ini Bukan dibaca zarratin, tidak Jadi, harus samar Zarratin Diikuti berdengung Zarratin Begitu, ya Apabila ada tasjid, ini ditekan, ditahan Zarratin Zarr, begitu ya Zarratin Begitu, ini Ikhfa hakiki Zarratin Shar Nah, ini ditahan, ditekan, ditahan Ada tasjid Shar Ini juga, itugom biguna Tanwin bertemu ya, itugom biguna Sama dengan disini tadi Nun sukun bertemu ya, itugom biguna Ini juga begitu Nun sukun bertemu ya Nah, ini Te'izar Karena tanwin bertemu khok Kalau bertemu ya, tanwin bertemu ya Itu dibaca, itugom biguna Bacaannya apa? Berdengung Ini alif dianggap tidak ada Karena sudah masuk ke Huruf ya Begitu Bagi kita baca Baik kita baca Dari atas Bismillahirrahmanirrahim Ini bukan tempat Waqaf, jadi terus Waqaf wal-ibtida Akhbaraha bi'anna Rabbaka awhalaha Yawma'idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'amalahum Berhenti di sini Kemudian diulang lagi Namanya Waqaf wal-ibtida Yawma'idhi yasdurun nasu ashtatan Kemudian diulang kali Sini Ashtatan liyurau a'amalahum Faman ya'amal mithqala zarratin khairan yarah Wa man ya'amal mithqala zarratin syarran yarah Demikian InsyaAllah nanti kita berjumpa di surat-surat yang lain Demikian Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh